Bayangkan seorang mahasiswa yang selalu tampil percaya diri depan teman-temannya saat berdiskusi Tetapi ketika dia harus memberikan presentasi penting di depan dosen dan rekan-rekan, dia sering merasa sulit untuk menyampaikan ide-idenya secara sistematis dan meyakinkan Hari ini bersama saya Nalia Ramadhani akan membahas apa dan bagaimana teknik presentasi yang akan membantu tampil lebih percaya diri dan dapat meyakinkan audiens Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berbicara dengan teman-teman kita tentang rencana liburan, pekerjaan, atau bahkan hanya rencana makan siang bersama Saat itu kita akan memberikan informasi dan ide seperti ide pekerjaan, rencana tempat makan siang bersama, serta rencana tempat liburan Hal ini berkaitan dengan presentasi, di mana presentasi merupakan proses komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, ide, atau gagasan kepada audiens melalui lisan atau visual dengan tujuan memberikan pemahaman atau memotivasi Jadi sebenarnya kita telah menerapkan presentasi di kehidupan sehari-hari Tapi bagaimana untuk menyampaikan idenya secara sistematis dan meyakinkan? Caranya kita perlu membuat perencanaan sebelum melakukan presentasi, seperti perencanaan komponennya Dalam merencanakan komponen, kita perlu tahu terlebih dahulu apa saja komponen dari presentasi Yaitu yang pertama, pembicara atau presenter Orang yang berbicara atau menyampaikan ide atau gagasan Contohnya, saat kita merencanakan liburan tadi, kita adalah orang yang menyampaikan gagasan atau bisa disebut presenter Jadi kita perlu mempersiapkan diri kita untuk apa saja yang dipersiapkan nanti akan kita bahas di topik selanjutnya Yang kedua, komponen media Media merupakan sarana dalam menyampaikan seperti pesan dan kata yang akan kita sampaikan Bahasa tubuh, suara, atau bahkan slide dan visual yang akan kita tampilkan seperti saat kita ingin menunjukkan rencana liburan Kita akan menunjukkan gambar tempat wisata, spot terbaik kepada teman kita agar mereka tertarik dan memilih gagasan kita Yang ketiga, audiens adalah orang yang mendengarkan presentasi Jika seperti cerita di awal itu, ialah teman kita Komponen presentasi ini akan membantu kita mempersiapkan presentasi dengan lebih baik Termasuk mengumpulkan materi, data, dan konten yang relevan dengan audiens Setelah kita mengetahui komponen dari presentasi Kita juga harus melakukan perencanaan metode penyampaian Perencanaan ini terbagi menjadi beberapa jenis presentasi Yaitu yang pertama ialah presentasi dadakan atau improv to Presentasi dadakan atau improv to adalah presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun Yang kedua, ada presentasi naskah atau sering disebut manuskrip Presentasi yang cara penyampaiannya seseorang pembicara membaca naskah Yang ketiga, presentasi hapalan atau memoriter Presentasi yang dilakukan dengan cara menghapal dari teks yang disediakan Yang keempat, presentasi ekstempore Di mana pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja Kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara detail Kemudian kita juga harus merencanakan tujuan dari presentasi kita Untuk menentukan prioritas, memilih kalimat yang paling tepat dan merancang slide yang komunikatif Setiap tujuan presentasi memerlukan pendekatan yang sesuai Jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa tujuan kita Bisa seperti dengan tujuan memberi informasi Artinya pembicara itu ingin memberi tahu sebuah informasi Dengan pendekatan fakta, statistik, atau pengetahuan kepada audiens Sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik Dan ini bisa berupa presentasi ilmiah, laporan data, atau presentasi instruksional Yang kedua dengan tujuan untuk mempengaruhi Artinya pembicara ingin mengubah pikiran Dengan pemberian argumen atau informasi yang meyakinkan Ini sering digunakan dalam konteks presentasi, penjualan, pemasaran, dan bahkan politik Yang ketiga memotivasi Artinya pembicara ingin menggerakkan tindakan kepada audiens Dengan pendekatan menggunakan cerita inspiratif dan contoh kesuksesan Contohnya seorang pelatih yang mengadakan presentasi motivasi untuk timnya sebelum pertandingan besar Dia akan bercerita tentang semangat, kerja keras yang diperlukan untuk mencapai kemenangan Dengan harapan akan memotivasi timnya untuk bermain dengan maksimal Yang ketiga, tujuan menginspirasi Artinya pembicara ingin menanamkan impian Dengan pendekatan menggunakan retorika yang kuat Dan cerita-cerita yang menginspirasi untuk mendorong audiens Untuk berpikir lebih besar, bermimpi lebih tinggi, dan mengejar aspirasi mereka dengan semangat yang baru Dan yang kelima ialah tujuan menghibur Artinya pembicara ingin membuat audiens tertawa atau terhibur Dalam presentasi ini biasanya menggunakan humor atau konten yang menghibur Nah dari tujuan tersebut kita dapat memilih tujuan dari presentasi yang ingin kita gunakan Dan lakukanlah pendekatan sesuai dengan tujuan tersebut Kemudian kita juga bisa belajar dari contoh pembicara yang mengesankan Contohnya seperti Maudie Ayunda Seorang aktris, penyanyi, dan penulis muda Yang berbicara tentang isu seperti pendidikan dan perempuan muda Ia mengunggah banyak video di halaman Youtubenya Untuk memotivasi dan menginspirasi penonton berdasarkan pengalaman dan pikirannya Dengan targetnya itu ialah masyarakat luas terutama anak muda Sehingga ia menggunakan Youtube sebagai media presentasinya Seperti pada cuplikan ini Setelah kita merencanakan komponen presentasi yang akan kita isi Metodenya, tujuannya Kita harus mengetahui bahwa terdapat persepsi atau inti dari komunikasi Dimana saat ada seorang pembicara Audiens akan mendengarkan dan melihat dengan baik sambil memproses apa yang disampaikan pembicara Ketika ia akan mulai memahami dan memaknai kembali maksud dari pembicara Itu yang dinamakan sebuah persepsi Persepsi ini sangat subjektif karena dipengaruhi oleh pengalaman, nilai-nilai, keyakinan, dan latar belakang kita Persepsi yang tepat oleh penerima yang sangat penting karena artinya pesan yang pembicara sampaikan berhasil dipahami dengan baik Nah setelah persiapan yang matang Mulai dari komponennya, metodenya, dan tujuan sampai materi atau topik apa yang akan kita sampaikan Kita juga harus melakukan persiapan dan dari perencanaan tersebut Seperti mengenali audiens dari komponen tadi Dengan mempertimbangkan latar belakang, minat, dan harapan mereka Ini akan membantu kita menyesuaikan presentasi kita agar lebih relevan dengan audiens Yang kedua menyusun kerangka presentasi Buat kerangka presentasi yang logis dengan pengenalan Dapat dilakukan dengan membuka presentasi yang akan diingat audiens Seperti quotes harian atau langsung menyebutkan masalah yang relevan dan mengena oleh audiens Yang kedua itu ada isi, bisa dengan isu-isu yang muncul dan cara menyelesaikan Yang ketiga itu ada penutup Berikan rangkuman, semangat, dan harapan kepada audiens Gunakan poin-poin dan subpoin untuk membantu audiens mengikuti Lalu persiapkan bahasa yang menyesuaikan dengan audiens Jika audiens bukan orang yang ahli, hindari penggunaan istilah-istilah teknikal Yang ketiga persiapkan visual yang mendukung Bisa dengan menggunakan slide atau materi visual Dan pastikan mereka itu untuk mendukung pesan kita Bukan menggantikan Seperti dukungan gambar, grafik, atau diagram yang relevan Kemudian kita perlu mempersiapkan penguasaan retorika dan sompan santun berbahasa Ini sangat diperlukan karena ketika kita ingin berbicara atau mempengaruhi orang lain Kita perlu menciptakan kesan yang baik Lalu persiapkan alat bantu presentasi yang sesuai Pahami cara kerja masing-masing alat tersebut Itu bisa dilakukan seperti komputer untuk membuat slides Menyimpannya dan menghubungkannya lewat proyektor ketika kita ingin mempresentasi Proyektor untuk menampilkan, pengaturan layar untuk besar dan kecil, dan mikrofon Serta kita juga bisa menggunakan presenter mouse atau laser pointer Latihlah bagaimana sikap tubuh, kontak mata, dan vokal yang baik Untuk pemula seperti kita bisa menonton pembicara-pembicara terkenal Dan mempelajari bagaimana mereka melatih ketiga hal tersebut Nah itu dia tadi bisa menjadi tips dan trik teknik presentasi Yang akan membantu kita tampil lebih percaya diri dan dapat meyakinkan audiens Dengan perencanaan, persiapan, dan latihan yang matang Kita dapat menyampaikan ide-idenya secara sistematis dan lebih meyakinkan Kemudian dalam berbicara atau presentasi Pasti ada saja hambatan yang datang Seperti ketidakjelasan bahasa Penggunaan bahasa yang tidak jelas, ambigu, atau kurang tepat Dapat menyebabkan kebingungan dalam komunikasi Untuk hal ini kita baik sebagai pembicara harus memahami topik yang akan kita bahas Pelajari dan siapkan bahasa yang sesuai dengan audiens Lalu yang kedua itu bisa gangguan fisik Seperti kebisingan, gangguan teknis dalam alat komunikasi Atau jarak fisik yang jauh dapat mengganggu transmisi pesan Kita dapat mengecek kembali alat komunikasi yang kita gunakan sebelum presentasi dimulai Apakah bisa nih audiens mendengar dengan baik Atau kita juga bisa mencari tempat dengan lingkungan yang tenang Yang tidak mengalihkan fokus audiens dari kita Yang ketiga bisa dari perbedaan budaya Seperti dalam norma, nilai, atau cara komunikasi Dapat mengakibatkan ketidakpahaman dan konflik komunikasi Kemudian bisa kita lakukan dengan meningkatkan toleransi terhadap perbedaan budaya Dan kembali kita perhatikan bagaimana keseluruhan audiens kita Hambatan selanjutnya ialah persepsi yang berbeda Orang yang berbeda dapat memiliki persepsi yang berbeda tentang pesan yang sama Terutama jika pengalaman, latar belakang, atau keyakinan mereka berbeda Berikan komunikasi terbuka seperti tanya jawab, ruang diskusi Agar kita mengetahui juga sejauh mana mereka menerima pesan yang kita dapatkan Nah yang paling terakhir, hambatan paling terakhir ialah takut atau grogisa presentasi Ketika menyampaikan presentasi, tak jarang kita juga mengalami rasa takut, khawatir Dan takut ini kita tidak mampu memberikan presentasi dengan baik Itu yang kita takutkan Dan khawatir juga lupa dengan apa yang akan kita sampaikan Rasa takut dan khawatir ini kemudian muncul secara fisik melalui berbagai bentuk Seperti tangan mulai berkeringat, kaki gemetar, atau suara yang tidak meyakinkan Siapapun orangnya ketika belum terbiasa memberikan presentasi atau tampil di depan publik Ia akan mengalami perasaan seperti takut itu Demikian pula, walaupun seorang presenter sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan presenter yang baik Ia tetap akan mengalami rasa khawatir ketika ia harus memberikan presentasi kepada audiens yang kurang familiar baginya Atau ketika ia harus memberikan presentasi tentang topik yang kurang disukai atau dikuasainya Dalam keadaan yang berbeda-beda, semua orang juga merasakan ketakutan dan khawatir ketika presentasi Maka kita harus berbesar hati karena rasa takut itu adalah hal yang wajar Jadi tips dan trik agar kita tidak grogi pada saat presentasi yang pertama Visualisasikan bahwa audiens sangat menikmati presentasi kita Mereka menatap dengan antusias, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan bertepuk tangan Lalu yang kedua, visualisasikan dalam diri kita betapa hebat presentasi yang akan kita tampilkan Bayangkan juga audiens adalah teman-teman yang kita ajak, ngobrol, dan berdiskusi Ingat juga momen-momen bahagia dan indah yang pernah kita miliki sebelumnya Sehingga kita bisa lebih tenang Nah untuk cara meredakan grogi saat presentasi yang sudah terlaksana Tarik nafas dan relax sebelum melanjutkan kata-kata Kita dapat mengambil waktu sebentar untuk berpikir kembali Usahakan tenang dan berusaha kembali berpikir positif Dan yakinkan diri, ingat kembali tujuan kita dan tanamkan di pikiran kita Dan yang pasti kita perlu mempersiapkan mental agar dapat mengatasi rasa grogi kita Persiapan mental apa saja dalam melakukan presentasi Yang pertama, percaya diri Percayalah pada diri kita sendiri dan pada materi presentasi kita Percaya diri itu kunci untuk meyakinkan audiens Posisikan saja diri kita sebagai ahlinya Yang kedua, fokus pada pesan bukan pada diri sendiri Alihkan perhatian dari diri sendiri dan fokus pada pesan yang ingin kita sampaikan Pikirkan bagaimana presentasi kita dapat bermanfaat bagi audiens Yang ketiga, terima kebutuhan untuk kebenaran Mungkin bisa saja terjadi hambatan pada saat ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab Mengakui saja bahwa kita tidak tahu jawaban untuk pertanyaan adalah langkah yang penting Jika kita tidak tahu sesuatu, jangan takut untuk mengakui dan janjikan untuk mencari tahu Karena saat kita menyampaikan mungkin ada insight dari pendengar yang baru yang bisa kita pelajari bersama Setiap orang selalu belajar dimanapun dia dan apapun yang dia lakukan Yang keempat, hormati waktu kita sendiri Tiba datang lebih awal dan mulailah kita untuk berkenalan dengan lingkungan sekitar kita Seperti para panitianya Kita mulai ajak berbicara untuk membantu kita meningkatkan kepercayaan diri Lalu hal-hal yang harus dihindari dalam presentasi Ini perlu kita ketahui Seperti membaca slide dengan tepat Hindari membaca isi slide secara keseluruhan Gunakan slide itu sebagai panduan bukan naskah yang dibaca Audiens dapat membaca sendiri tuh dari yang udah kita tampilkan Jadi kita hanya fokus untuk apa yang belum ada di slide Kemudian berbicara terlalu cepat Hindari berbicara terlalu cepat Karena nanti audiensnya akan sulit mengikuti Cobalah berbicara dengan tenang dan jeda yang cukup Lalu kurangnya persiapan Jangan presentasi tanpa persiapan yang memadai Persiapkan materi, penaktikan, dan kenali topik yang ingin kita sampaikan Dan jangan lupa cek kembali alat-alat yang kita gunakan untuk presentasi Dan pastikan mereka berjalan dengan baik sehingga tidak mengganggu jalannya presentasi kita Dan hal yang paling harus dihindari ialah kehilangan kontrol emosi Cobalah untuk tetap tenang dan profesional selama presentasi Jika kita menghadapi situasi yang menantang Jadi dari hal yang sudah kita pelajari Tampilah lebih percaya diri dan yakinkan audiens Hambatan itu pasti ada Tetapi dengan mental yang tenang dan percaya diri Bahwa materi kita yang kita sampaikan adalah hal yang memang perlu diketahui si pendengar itu Itu dapat membantu kita melewati hambatan tersebut Ingatlah, fokus pada pesan yang ingin kita sampaikan bukan pada diri kita Karena perhatian pada diri kita sudah kita curahkan sebelum presentasi Seperti berias dan menggunakan pakaian yang terbaik Saya Nalia, terima kasih telah mendengarkan video ini sampai selesai Saya tutup, sampai ketemu